Intro Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa pasukannya telah menemukan senjata canggih milik Rusia di Lebanon. Senjata itu ditemukan saat pasukan Israel menggeledah pakelan Hisbullah di Lebanon Selatan. Berbicara kepada surat kabar Perancis Le Figaro pada Rabu 16 Oktober, Netanyahu mengungkit kembali Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2006. Di dalamnya mengatur soal izin senjata yang menurut Netanyahu hanya tentara Lebanon yang berhak memiliki serta mengoperasikan. Namun di Lebanon Selatan, pasukan Israel justru menemukan sejumlah senjata canggih milik Rusia. Netanyahu tidak merinci jenis senjata apa yang dimaksud. Diduga milik Tani Shulullah menggunakan senjata itu dalam operasi melawan musuh. Sebelumnya, Washington Post juga melaporkan bahwa senjata Rusia dan China telah ditemukan di Lebanon. Mengutip pejabat Israel, jenis senjata Rusia itu adalah anti-tank. Terlepas dari penemuan senjata itu, Netanyahu menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mencampuri urusan dalam negeri Lebanon. Tujuannya memerangi Shulullah agar penduduk Israel bisa kembali pulang ke utara dan hidup dengan aman. Menurut Netanyahu, perang di Lebanon hanya akan menjadi sebuah tragedi yang berujung pada Perang Saudara. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!